Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason di channel Jason Armus. Buat kalian yang belum subscribe di channel saya, kalian bisa klik tombol subscribe seperti ini. Oke, klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng atau mengklik loncengnya supaya terupdate kalau misalkan ada notifikasi terbaru dari video kita. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Saya akan ngebahas tentang bagaimana cara berjualan di Bukalapak. Tonton videonya sampai habis. Oke, di step pertama. Atau step pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk dulu ke akun Bukalapak kalian. Saya nggak perlu ngajarin bagaimana cara untuk masuk ke akun Bukalapak ya, karena ya itu basic banget. Nah, kalian udah masuk ke akun Bukalapak kalian, kalian tinggal mengklik tombol yang seperti toko. Oke, itu kalau misalkan di atas ini ada contoh ya, itu yang angka 3 itu. Nah, kalian klik dan itu bakal keluar beberapa opsi. Nah, pilihlah opsi yang jual barang. Oke, setelah kalian pilih opsi yang jual barang tersebut, kalian akan masuk ke step yang kedua. Di step yang kedua, kalian itu akan memasukkan detail tentang barang kalian. Dari mulai nama sampai promosinya. Oke. Yang pertama, itu akan diminta nama barang yang kalian jual. Nama barang yang kalian jual tersebut ya apa? Pastikan nama barang kalian yang eye-catchingnya. Belum arti gini, misalkan kalian menjual Gucci ya, Gucci yang itu loh yang gede, bukan Gucci yang tas. Itu Gucci cantik, bla bla bla. Nah, itu jadi biar eye-catching gitu. Oke, itu di nama barangnya. Lalu di samping ya, kalau kalian lihat itu ada pilihan gambar, opsi gambar. Nah, di situ kalian masukkan beberapa gambar dari produk kalian dari berbagai sisi. Semakin kalian detail, kalian fotonya, maka kemungkinan barangnya untuk terjual lebih besar. Oke. Itu. Lalu, kalian lihat di bawahnya juga ada harga satuan. Oke. Harga satuan itu kalian isi harga dari barang kalian. Berapa yang kalian jual. Di bawahnya, ada daftar grosir atau harga grosir. Nah, harga grosir ini adalah harga promosi yang kalian terapkan apabila seorang konsumen membeli sekian banyak. Misalkan, dia ingin membeli 12 biji, ya dapat diskon dong. Nah, misalkan 12 sampai 24 biji akan dapat harga sekian. Nah, itu kalian masukkan aja. Di situ, kalau seandainya kalian mau ada harga grosir. Kalau enggak juga enggak apa-apa kok. Oke. Lalu, di bawahnya juga, masih banyak sih penjelasan yang lebih sederhana lagi dan kalian sebenarnya bisa isi. Nah, terus juga ada yang kalian suruh milih antara barang jualan kalian itu baru ataupun tidak. Ataupun bekas. Nah, kalian tinggal pilih. Kalau misalkan kalian jualnya barang bekas, ya klik bekas. Kalau baru, ya baru. Gitu aja sih sebenarnya. Lalu, di bawahnya lagi akan ada deskripsi dari barang yang kalian jual. Nah, di deskripsi barang yang kalian jual ini, kalian jelaskan detail dari spek barang kalian, benefit barang kalian, dan perbedaan dengan kompetitor kalian itu apa. Nah, bedanya apa sih dengan kompetitor kalian? Kenapa mereka harus ngebeli dari iklan kalian dibandingkan, ya, apa ya, kompetitor? Itu sih seperti itu. Lalu, di bawahnya lagi ada semacam jenis pengiriman khusus. Misalkan kalau kalian emang udah dari Bukalapaknya nih, kalian udah setel akunnya, atau kalian udah setting akunnya, di mana kalian pengirimannya Tiki, JNE, JNT, tapi nggak ada Gojek. Nah, karena kalian melihat barang kalian ini bisa digojekin, atau ya ready stock terus lah, kalian bisa memberikan satu pengiriman khusus lah di situ. Tambahin Gojek. Misalkan, oke. Lalu di bawahnya ada juga share barang kalian. Jadi, barang kalian itu di-share ke social media kalian. Jadi, di-share nih, supaya orang, teman-teman kalian bisa tahu. Lalu di bawahnya lagi ada promosi barang kalian. Bedanya apa sih sebenarnya? Nah, promosi tersebut ada dua ya. Ada push, dan ada promoted push. Nah, buat kalian yang belum lihat video saya sebelumnya tentang push dan promoted push, kalian bisa lihat. Push itu adalah nyundul barang. Singkat cerita adalah nyundul barang. Jadi, barang kalian itu, kalau kalian masukkan, itu akan masuk ke peringkat pertama, kan. Tapi, lama-kelamaan akan tergerus dan akan bisa jadi paling bawah. Oleh karena itu, kalian harus menyundul barang kalian. Nyundul barang kalian supaya jadi nomor satu lagi. Dan itu tentunya ya berbayar, gitu kan, push itu sendiri. Nah, promoted push, kalau promoted push adalah biaya per klik. Oke, jadi setiap orang yang mengklik iklan anda, kalian akan bayar ke pihak Bukalapak. Tentunya tinggal gambling, apakah mereka beli atau tidak. Nah, makanya harus benar-benar yang eye-catching banget lah apa yang kalian sediakan di situ. Gitu sih, sebenarnya singkatnya seperti itu ya. Kalaupun kalian pengen tahu detailnya tentang push dan promoted push yang benar-benar detail banget, saya akan buat videonya lagi deh. Oke, tapi untuk saat ini seperti itu gambarannya. Dan ketika kalian udah isi semua, klik jual. Situ, udah masuk deh produk baru yang kalian jual itu. Kalian bisa lihat lagi ke gambar toko, terus masuk ke daftar barang. Daftar barang itu barang yang kalian tadi masukkan udah tertera di situ. Selesai deh. Oke guys, gitu aja sih sebenarnya cara berjualan di Bukalapak. Sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya untuk kalian yang memang yang baru juga. Selama kalian mau nonton video ini sampai habis ya, why not? Oke guys, kalau kalian suka terhadap video saya, kalian bisa subscribe di channel saya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga. Supaya nih, orang-orang yang belum tahu gimana cara berjualan dan mereka tuh pengen mendapatkan duit online, nah inilah. Kalian share aja video ini. Oke, kalian dapat pahala, ya kan? Kenapa nggak? Oke guys, jangan lupa untuk tonton video recommendation-nya juga. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.